Intro Dengan pengawalan ketat dari Satuan Brimo Polda, Sumatera Selatan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Ikatan Keluarga Musi Banyu Asin di Jalan Talang Kerangga, Kecamatan Ilir Barat II, Sumatera Selatan pada Sabtu 23 Oktober 2021 Penggeledahan diduga terkait jumlah harta kekayaan Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex Nurdin yang terjaring operasi tangkap tangan KPK atas dugaan kasus swap proyek infrastruktur pada 15 Oktober 2021 Dalam penggeledahan tersebut, KPK tidak menemukan berkas dan dokumen apapun Pasalnya, kantor Ikatan Keluarga Musi Banyu Asin sudah lama tidak aktif dan tidak pernah dikunjungi Dodi Reza Alex Nurdin Diketahui sebelumnya pada Jumat 15 Oktober 2021 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan 6 orang terjaring dalam operasi ini Di hari yang sama, Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin dan ajudannya juga terjaring operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan di lobi sebuah hotel di Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi